Ustad, apakah Allah masih menerima taubat kita jika kita sudah pernah berzina? Kalau berzina jangan ikut-ikut saya, kita. Zina sama pelacur. Gini, kalau anda masih punya kesempatan bernyawa dan belum sampai nyawa itu kekerongkongan, maka taubat itu sangat terbuka bagi anda. Kecuali kalau nyawa sudah sampai kekerongkongan. Segera kembali. Bahkan ada ayat yang khusus diturunkan untuk pertanyaan anda ini. Ayatnya ayat ke-53, surahnya surah ke-39. Ayat itu diturunkan untuk menjawab seseorang yang terlibat dengan pertanyaan anda seperti ini dan dia mau taubat. Maka Allah turunkan ayat kuliah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah berbuat israf. Di antara israfnya mengerjakan perbuatan dosa besar. Dosa besar diantaranya zina. Ketika dikerjakan seperti itu, dia mau taubat. Kata Allah, ayo taubat. Jangan putus asa, ya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada kalimat jangan putus asa? Karena orang kalau berbuat dosa besar, setannya lebih mudah menjurumuskan dia. Karena akan dibuat kalimat-kalimat dalam dirinya, seakan-akan mencegah dia untuk bertobat. Sudah, dosa kamu berbuat sudah begitu besar. Tidak ada kesempatan untuk bertobat lagi. Sudah, kamu sudah terlanjur basah, berenang sekalian. Tinggalkan perbuatan yang ini. Kamu medannya di sini. Kamu dunianya di sini. Kata Allah, itu semua tidak benar. Saya itu adalah Tuhan rahmat, bukan Tuhan godob. Rahmat saya melebihi godob yang ada dalam diri saya. Maka rahmat itu manfaatkan. Tobat. Ayo, tobat. Saya katakan, jangankan Anda pelacurnya pun. Maaf ya. Duhai perempuan-perempuan dimanapun Anda berada, yang terjebak dalam pengaruh setan untuk menjajakkan dirinya. Sehingga disebut dengan pelacur. Maaf, saya tidak ingin memperindah bahasa ini. Saya tegaskan pada Anda ya. Kalau maksiat itu, istilahnya jangan dibikin sopan. Kalau dibikin sopan, nanti bangga tampilannya. Maaf. Koruptor. Koruptor maling. Ketika dibuat koruptor, dipakein jaket kuning. Cuma pake jaket. Masya Allah, enak banget. Senyum-senyum, bawa tas. Kontingin koruptor Indonesia, bawa tas. Senyum, foto-foto. Bilang, maling. Samakan dengan ayam. Kenapa orang pencuri ayam disebut maling? Pencuri uang ratusan miliar, yang disebut dengan koruptor. Walaupun mungkin maknanya berbeda, tapi kalimatnya diperindah. Maaf. Perempuan menjajakan diri. Di malam hari, jangan disebut kupu-kupu. Gak ada hubungan. Kupu-kupu aja gak begitu. Sebut aja dengan bahasa yang menjijikan itu, sehingga orang menjauhinya. Pelacur. Selesai. Laki-lakinya apa? Jangan dipersempit. Buaya. Buaya aja gak begitu. Udah sebut aja misalnya pria jahat, pria buruk, pria pezina. Selesai. Tuh pria pezina tuh. Bukan itu hidung belang. Hidungnya sama. Gak belang dia. Katakan pezina. Begitu disebut pezina, dia akan menjauhi perbuatan itu. Ayo, tempat-tempat zina. Sebut aja begitu. Jangan disebut dengan kalimat-kalimat yang indah. Begitu disebut dengan kalimat yang indah, seakan-akan perbuatan itu menjadi baik. Ah, teruskan. Pernah dengar tentang hadis ini? Seorang pelacur memberikan air, minuman kepada seekor anjing. Ketika diberikan itu, tiba-tiba keluar firmannya. Dengan segala keikhlasannya, dia masuk ke dalam surga. Pernah dengar hadis itu? Jangan salah baca. Kalau salah baca, nanti, oh, jadi pelacur aja bisa masuk surga. Cukup cari anjing aja. Anjing, kasih minum surga. Kalau seperti itu, enak banget. Bukan. Cara bacanya adalah, ketika dia memberi minuman itu, dia sadar dengan dirinya. Ini anjing aja, hewan najis. Disebut najis. Keadaannya terhina. Diberikan minuman, tiba-tiba dia bisa berubah, beraktifitas dengan cara yang baik. Saya manusia, bukan hewan. Walaupun saya melakukan perbuatan hina, kenapa saya tidak berubah seperti anjing ini punya energi? Dalam bahasa syariat, wahyu itu disebut dengan tuntunan air. Allah menurunkan air dari langit, membuat tanaman yang kering, air tanah yang kering, menjadi kembur kembali. Allah menurunkan wahyu-wahyu dari langit, ajaran-ajaran, membuat hati yang kering, menjadi subur kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sadar dia dengan perbuatan itu, bertobat dirinya, tobat itu yang menggurkan dosanya, berubah jadi beramal soleh. Amal solehnya yang menjadikan dia terjamin surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pelacur, tobat, masuk surga. Pembunuh seratus orang, tobat, masuk surga. Maka saya ajak, orang yang pernah berbuat perbuatan semacam ini, ayo tobat. Ada kesempatan. Dan jangan ditampakkan, maksiat yang tampak hanya mengundang becana. Ini sekarang ini sudah banyak nih. Saya perhatikan orang bangga berbuat maksiat. Awas hati-hati, homoseksual, lesbian, LGBT, macam-macam. Sudah bangga bikin kontes, bikin macam-macam. Ngundang musibah tuh. Ngundang musibah. Dan kita doakan, kita ajak mereka dakwahi dengan lembut, supaya meninggalkan perbuatan-perbuatannya. Doakan pak. Dalam malam, kesempatan hari, doa. Istighfar. Karena istighfar itu diantaranya bisa menahan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makanallahu liu'adzibahum wa antafihim. Muhammad, sepanjang kamu hidup, mereka tidak akan pernah saya azab. Kalimatnya fi'il. Tapi ketika nabinya meninggal, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kenapa yang pertama kata kerja, yang kedua kata benda. Pertama kata kerja, karena di zaman nabi, setelah masuk Islam, jarang orang berbuat maksiat. Setelah nabinya meninggal, berubah jadi kata benda. Orang, orangnya banyak bermaksiat. Tapi kenapa azab ditahan oleh Allah? Ada kalimat di ujungnya, wa hum yastaghfirun. Karena ada orang-orang yang masih istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa malam. Bikin programnya. Saya kemarin ke Padang, berapa waktu lalu, wali kota Padang punya program Padang Bebas Maksiat. Saya kira ayo, Kabupaten Bandung. Ya, Kabupaten Bandung Bebas Maksiat. Anda berdoa dakwahi, tampakan kebaikan. Ayo, mulai sekarang yang ngaji dengan saya. Saya minta komitmennya. Kalau Anda pegawai, berangkat ke kantor, perilaku yang baik. Tunjukkan nilai keislaman. Jujur dalam bekerja. Jangan takut. Anda tidak akan kehilangan rizki. Anda tidak korupsi pun, rizkinya segitu. Anda korupsi, rizkinya tidak nambah segitu juga. Kalau Anda bisa dapatkan yang halal, kenapa mencari dengan yang haram? Tidak usah. Yang baik-baik saja, rizki Anda sudah terjamin. Demi Allah saya katakan, kelihatannya banyak, cuma segitu juga. Kalau Anda berbuat baik, ditahan oleh Allah, seperlunya dikasih. Perlu dikasih, perlu dikasih, supaya Anda tidak repot. Kadang-kadang dikasih banyak, supaya bisa zakat, supaya bisa infak. Cukup tempuh dengan cara yang jujur, rizki datang dengan semestinya. Ayo Anda, yang bekerja di birokrasi, di diplomasi, jujur saja sudah. Tunjukkan nilai keislaman. Pak, kenapa sok soleh sih? Bukan sok soleh. Saya ingin menunjukkan bahwa agama yang saya perlu, selalu mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan. Demi Allah saya katakan, saya tidak menerima ini pun, rizki saya akan didapatkan dengan seperlunya. Sesuai dengan kebutuhan saya. Paham? Ditinggalkan yang tidak baik. Apapun pekerjaan Anda, yang polisi, yang tentara, yang macam-macam, yang camat, yang lurah, yang bupati, ayo. Kalau Anda merasa mengaji dengan kami, tunjukkan bahwa apa yang kita pelajari, bisa diperhatikan dalam kehidupan. Yang seperti ini, tobat. Kalau Anda tobat, saya doakan, saya bermohon pada Allah, semoga yang bertanya ini, kalau benar-benar dia bertobat, dan semua yang bermaksud bertobat, saya bermohon pada Allah, semoga dimuliakan dengan surga saat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habis ini waktunya. Satu lagi, terakhir ya. Ini yang terakhir. Oh, maaf. Ini cara tobatnya ada di Quran surah keempat, ayat 17 sampai 18. Segerakan. Jangan ditunda. Orang taubat itu, kalau pengen cepat diterima taubatnya, begitu dia terfikir taubat, segera taubat saat itu. Kalau siang ini Anda sadar salah, diam. Taubat. Jangan tunggu malam. Karena boleh. Jadi ketika Anda merencanakan malam, maut datang lebih cepat daripada apa yang Anda fikirkan.